Sebetulnya aku paling pantang untuk bertarung dengan perempuan. Tapi tidak demikian dengan putraku. Dia tidak akan rela siapapun untuk menyakiti ibunya. Aku bisa menyerang dengan cakra gini. Pasti dia kualahan. Aku juga bisa mengajarnya dengan jurus dari Dewi Kembang atau Ninur. Tapi kalau aku kelihatan hebat, si bongkok pasti tidak mau menurunkan ilmunya. Cuma untuk ini kamu menahanku. Tidak! Aku akan menghabisimu. Terima kasih. Tidak! 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 Kakek Alhamdulillah Raden Kamu sudah siuman Jangan bergerak dulu Berbaringlah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma api nipi badani Allahumma api nipi sami Allahumma api nipi albaswari La ilaha ila anta Akankah Kamu menurunkan tangan saktimu Kepada orang yang pernah mencintai kamu Sebetulnya aku paling pantang Untuk bertarung dengan perempuan Tapi tidak demikian dengan puteraku Dia tidak akan rela siapapun Untuk menyakiti ibunya Bismillahirrahmanirrahim Jangan 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 Ketahuilah Raden Sabda Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Dunia majra'atul akhirah Dunia itu adalah kebun Yang tanamannya akan dipanen nanti di akhirat Yang namanya menanam Bila ingin berhasil dengan baik Tentu harus disertai dengan kerja keras Melawan cuaca, memelihara, dan memubuknya Insya Allah ya kek Semoga aku kuat kek Hadapi cobaan itu Insya Allah Dengan bertawakal kepada Allah Raden akan dapat menahan cobaan-cobaan tersebut Terus kek Apa yang harus aku lakukan kek Mendekatkan Raden Ada penyusuk Ada penyusuk Ada penyusuk siapa kisanak dan ada urusan apa kisanak menyusup ke dalam istana orang-orang biasa memanggilku pendekar kelana karena aku biasa berkelana mencari ilmu linuih tanpa pedang dan kata-kata jangan basa-basis kisana katakan apa tujuan tiupan angin yang membawa aku kemarin untuk mencabut nyawa Prabu Siliwangi dan antek-anteknya kurang anjar tahan kisana selamat menikmati